Oke seperti itu sekarang HP saya sudah tersambung ke TV tanpa harus menggunakan internet, tanpa harus menggunakan dongle HDMI, tanpa harus menggunakan Smart TV, dan tanpa harus menggunakan TV Box Android Hai guys, ketemu lagi di Poppy Ponsel Pintar Channel Kali ini saya akan membuatkan kalian tutorial atau cara setting untuk menghubungkan layar HP Android kalian ke TV Nah sebenarnya cara ini kalian bisa lakukan ke TV tabung atau TV LED dan LCD Namun kali ini saya akan contohkan ke TV LED atau LCD sama saja ya Yang penting ada colokan HDMI-nya Oke dan bagaimana caranya, jika kalian penasaran silahkan subscribe terlebih dahulu channel ini Dan jangan lupa klik lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru menarik, punik dari Ponsel Pintar Ya selama ini saya sudah membuat tutorial seperti ini namun tidak ada spesifikasi yang jelas tentang saya menghubungkan menggunakan kabel MHL ya Kabel MHL itu saya akan contohkan ada yang seperti ini, satu ya Itu yang pendek ya Dan ada yang seperti ini yang panjang ini ya Nah jadi kalian lebih enak yang menggunakan yang panjang ya Karena kalian tidak perlu lagi menambahkan apa namanya HDMI yang panjang lagi HDMI itu HDMI yang lebih panjang lagi ya disini Namun ada yang berbeda dari dua MHL ini saya sudah jelaskan di video saya sebelum video ini tayang ya Namun mungkin kalian belum melihat video tersebut jadi saya akan jelaskan disini Ya perbedaannya ini adalah 11 pin dan 5 pin ya Nah jadi 11 pin ini yang seperti ini ya ada lakukannya Kalian bisa lihat ya saya akan Apa namanya Aduh tidak bisa lebih jelas ya karena saya merekamnya dengan HP Jadi mohon maaf yang jelas ini yang 5 pin ini itu seperti kabel charger ya Maksudnya colokan charger ya charger HP Namun yang 11 pin ini seperti charger HP juga Cuma ada lakukannya di pinggir-pinggir Nah itu perbedaan antara 11 pin dan 5 pin ya Dan untuk pengujiannya saya merekomendasikan kalian menggunakan yang 11 pin ya Karena lebih banyak HP yang support ke kabel yang 11 pin ya Oke kemudian kita akan coba di HP Samsung ini ya Ini HP Samsung S3 ya Ya HP Samsung S3 saya ya Nah kemudian HP ini sudah support MHL ya Bagaimana cara mencari MHL di HP kalian Kalian bisa klik link video di bawah ini ya Atau di bawah video tersebut Ada link yang sudah saya taruh disitu Di kolom deskripsi ya Kalian tinggal klik saja untuk mencari MHL di HP kalian ya Nah kemudian jika kalian ingin menggunakan aplikasi juga bisa ya Aplikasi MHL ya Nah ini seperti ini ya Oke saya taruh juga linknya di bawah video ini ya Atau di kolom deskripsi ya Kemudian setelah muncul seperti ini Cek MHL HDMI ya Oke seperti itu nanti ada keterangan seperti ini Saya akan perjelas The mobile can support MHL You can connect to TV with MHL to HDMI cable Jadi HP kalian itu sudah support MHL ya Nah saya ini sudah jelaskan juga ya di video-video saya sebelumnya Bahwa cara mengecek MHL itu seperti ini ya Nah ini saya membuat ini agar kalian tidak bingung saja nanti ya Harus mencari video saya satu-satu Jadi saya menjelaskan langsung di video kali ini Oke Kemudian setelah itu kalian Apa namanya siapkan TV kalian ya TV LED atau LCD Bukan smart TV ya TV biasa oke LED atau LCD Jadi yang jelas ada colokan HDMI nya ya Kemudian Sebenarnya MHL itu tidak semua HP bisa ya Karena ada HP-HP khusus yang bisa Makanya saya membuatkan tutorial ini gitu ya Jadi kalian cek saja Apakah HP kalian itu support MHL atau tidak Di link bawah video ini atau di link di deskripsi ya Kalian tinggal klik saja di sana Kemudian untuk menyambungkannya Kita akan menggunakan MHL yang 11 pin Di sini ada colokan untuk HP nya Saya sudah jelaskan tadi ya di awal Kemudian ini ada HDMI nya untuk dicolokan ke TV Kemudian yang ini ada USB nya Nah USB ini nanti kita akan masukkan ke daya Dayanya itu kita akan menggunakan kepala charger HP Oke seperti itu ya Kepala charger HP kalian tinggal colokan saja di sini Ya USB nya kemudian kalian masukkan ke daya atau listrik ya Kemudian HDMI ini kalian masukkan ke TV Dan ini nanti ke HP Oke kita akan rakit aja langsung ya Saya akan percepat video agar kalian tidak ngeceh ya Kalau video ini terlalu panjang nantinya Oke Ya sekarang saya sudah menyambungkan Atau merakit kabel MHL tersebut ke TV Dan ke dayanya sudah carakan sana ya USB yang telah kita masukkan di pelajar kita tadi Dan saya akan mengambil HP saya Ups sebelumnya kita akan menyalakan TV nya terlebih dahulu Jika belum nyala TV nya ya Kita tidak tahu nanti ya Sudah tersambung atau tidak Dan kalian mungkin akan berpikir saya itu bohong ya Saya akan nyalakan TV nya Tunggu sampai TV nya nyala Pastikan kalian memilih HDMI ya Karena kita disini menyambungkan MHL itu menggunakan HDMI bukan AV ya Dan setelah itu kalian bisa langsung saja colokan MHL ini ke HP kalian ya Nah misalkan saya akan contohkan seperti ini Ips salah Kita akan nunggu Oke seperti itu sekarang HP saya sudah tersambung ke TV Tanpa harus menggunakan internet Tanpa harus menggunakan dongle HDMI Tanpa harus menggunakan smart TV Dan tanpa harus menggunakan TV box Android Jadi kalian bisa menghubungkan layar HP ini dengan mudah Hanya menggunakan tutorial pada video kali ini Oke begitulah cara untuk menghubungkannya Dan jika kalian sudah menghubungkan seperti ini Kalian bisa berselancar di dunia internet Kalian bisa browsing-browsing Menggunakan browsing-browsing Melihat foto galeri HP kalian Mungkin menonton video atau film dari HP Dan menampilkan di TV-nya tersebut Agar lebih besar layarnya gitu ya Atau kalian ingin nonton Youtube Vlogger-vlogger dari artis-artis kesukaan kalian Dan kalian bisa bermain game Menggunakan HP ini Dan akan muncul di TV tersebut Oke Jadi bagi kalian yang mungkin Tidak ingin menggunakan MHL Untuk menghubungkan layar HP Kalian bisa menggunakan cara lain ya Sebenarnya banyak sekali cara Untuk menghubungkan layar HP ke TV Tanpa harus menggunakan kabel MHL ini saja ya Dan saya sudah taruhkan videonya Di belakang video ini ya Jadi kalian tinggal klik saja nanti di layar ini Saya akan menaruhkan di belakang video ini Atau akhir video ya Kemudian kita akan mencobanya ya Karena banyak sekali yang penasaran mungkin ya Bahwa bang MHL itu bisa nggak nanti Untuk browsing-browsing Maksudnya untuk nonton YouTube Mungkin untuk bermain game Dan saya akan contohkan salah satunya ya Untuk menonton YouTube Oke kita akan buka saja YouTube di HP ini Saya akan mencari YouTube terlebih dahulu Dan saya akan buka YouTube-nya ya Ya Hmm maaf ya agak lelet ya Karena ini HP banyak sekali aplikasinya Yang belum saya hapus Jadi agak lelet gitu ya Kita akan tunggu YouTube-nya Ya maklumlah HP agak lama ya Kemudian kalian pilih saja ini Dan free copyright musik ya Karena saya tidak ingin channel saya ini Kena hak cipta ya Dari lagu orang lain Kemudian kita akan tunggu sejenak Ya dan kalian tinggal pilih Video yang kalian ingin tonton Dan itu pun untuk kalian bisa juga Menggunakan fullscreen ya Agar layar di TV-nya itu besar ya Kalian bisa gunakan ya Untuk fullscreen ya Jadi kalian tidak perlu khawatir Dan musiknya akan muncul juga ya Ya Jadi musiknya ini kalian bisa Munculkan di HP dan di TV ya Dengan cara ini oke Dan kita akan tunggu sejenak Sampai musiknya itu Nyala Dan kita akan full kan Ya Saya akan perbesar suaranya Oke Berarti di HP ini sudah ada suara ya Dan kita akan Perbesar suara dari TV-nya Ya seperti itu Semoga kalian dengar ya Suara-suaranya ya Oke mungkin Cukup ya contohnya Saya yakin kalian Pasti mengerti ya Kalian sudah bisa melakukan apapun Saat kalian sudah bisa Menyambungkan Layar HP kalian Ke TV Menggunakan cara apapun ya Kalian bisa berselancar di dunia internet Main game Bahkan Menonton Youtube Kesukaan kalian itu Tidak mustahil lagi dilakukan Dengan cara ini Atau cara yang lainnya ya Jadi Jika kalian sudah membeli MHL Dan mungkin Apa namanya Tidak bisa digunakan Harap kalian cek dulu MHLnya itu 5 pin atau 11 pin Dan saya merekomendasikan kalian yang menggunakan 11 pin Dan setelah itu Kalian cek terlebih dahulu HP kalian Apakah sudah support MHL atau belum Kalian tinggal klik linknya Di bawah video ini Atau di kolom deskripsi Saya sudah menaruhkan sana Cara mengecek MHL di HP kalian Dan kemudian Bagi kalian yang merasa Video ini sangat bermanfaat Bagi kalian Silahkan like Comment dan share video ini Jangan lupa Subscribe Dan klik lonceng Pada channel ini ya Oke mungkin itu saja Dan saya sampaikan kali ini Semoga bermanfaat Jika ada salah kata Mohon dimanfaatkan Dan sampai jumpa di video-video berikutnya Dadah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton